agar kita sama mendapatkan ridho Allah sebagaimana orang-orang yang hidup bersama beliau dulu tercurah selalu ridho Allah radhiallahu anhum wa radhu'an semoga yang kita masih berstatus semua semoga ini ya betul-betul juga mendapatkan ridho Allah seperti apa namanya motivasi dari nama Majlis Ta'lim kita yaitu Majlis Ta'lim Mutma'innah adalah berangkat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radhiyatan maradhiya setiap jiwa-jiwa yang tenang tentunya adalah motivasi kita semua ngaji itu menangkan hati jadi bermasalah kalau jamaah ngaji malah gelisah hari ini banyak Majlis Ta'lim Majlis Ta'lim habis bubar kajian malah gelisah saya bingung Ustaz habis ngaji dilarang begini dilarang begitu malah gelisah dilarangnya bukan dilarang yang yang betul dilarang dilarang sesuatu yang masih diiktilafkan gak boleh cerita sama suami gak boleh cerita sama bapaknya sama ibunya ini ngaji model apa ya gelisah kita malah gelisah habis kajian ya ngaji itu menenangkan Majlis Ta'lim Mutma'innah adalah nama yang diambil oleh teman-teman semuanya untuk kita bersama menjadi pribadi yang itulah pribadi yang diriti Allah mutma'innah itu diriti Allah karena ujungnya roh ziyatan mardiyah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hati yang mutma'innah insyaAllah jamaah mari kita awali majlis di pagi barokah ini dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim kita di bagian akhir bab tamasyahati dalam kitab taskiyatun nafus kalau kemarin kita membahas tentang potret neraka maka hari ini kita akan berangkat membahas tentang potret surga potret neraka yang kemarin kita mulai bahas dari halaman 187 dan seterusnya nanti ibu baca ulang detailnya dan di youtube terkait judulnya potret tulis saja potret neraka salimah tv begitu insyaAllah ketemu kajian kita di akhir romantuan kemarin kita membahas tentang surga dan neraka terakhir saya kemarin membacakan satu hadis yang ibu bisa tandai hadisnya untuk dibaca ulang hadis itu ada dalam buku di halaman 195 paling bawah hadis itu yang kemarin saya bahas nanti silahkan cek di video agak pertengahan di judul tadi ya video judulnya potret neraka di salimah tv nanti agak pertengahan nanti saya bacakan hadis ini ini saya murojai kembali di bagian akhir halaman 195 tentang judul beberapa macam siksa ya 195 paling bawah sendiri ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik yang kemarin di kajian akhir romantuan saya bacakan hadis ini ketika kita membahas tentang potret neraka secara umum Rasulullah bersabda saya bacakan ulang untuk muroja'ah sebelum kita lanjutkan didatangkan pada waktu itu orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia jadi orang paling seneng hidupnya mungkin masih ingat keterangan ini tetapi sayangnya dia adalah orang yang ahli neraka ya kemarin sudah saya jelaskan berarti hartanya dunianya tidak bisa mengantarkan mereka dapat nikmat dunianya justru mengantarkan mereka dapat azab bisa jadi karena dua hal cara mencarinya bermasalah atau yang kedua menggunakannya bermasalah salah karena poin harta itu selalu kita diajak muhasabah dua dua hal berbeda dengan umur ditanyanya adalah bagaimana menggunakannya karena umur itu pemberian Allah bukan kita yang nyari-nyari tapi kalau harta itu kita mencari meskipun sama-sama rezeki dari Allah tapi kita ada ikhtiarnya maka pertanyaan tentang apa namanya harta tidak hanya sekedar bagaimana menggunakannya tetapi bagaimana jamaah sekalian itu mendapatkannya dan memperolehnya ya nah disini ada orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia tetapi dia ahlun nar nanti didatangkan pertama kali oleh Allah subhanahu wata'ala ya pada hari kiamat ini ceritanya ada dua kalau saya rangkum sekilas ada dua oknum ya pertama orang paling seneng di dunia tapi ahli neraka yang kedua orang paling susah tapi dia ahli surga dua-duanya nanti akan didatangkan pertama kali dalam hisa dan Allah memberikan kepada mereka tes terbalasan bagi mereka masing-masing jadi dites dulu kamu nanti bakal masuk surga dicelup dulu di surga kamu nanti bakal masuk neraka dicelup dulu dalam neraka sebentar saja itu intinya saya lanjutkan ulang baca hadis ini jadi orang yang mendapatkan banyak kenikmatan tetapi dia menjadi ahlun nar pada hari kiamat dicelupkan dalam panasnya api neraka satu kali celupan kemudian dikatakan kepadanya balik alaman 196 wahai anak adam apakah anda melihat ada kebaikan ya apakah anda melihat ada kebaikan apakah anda melewati melewati kesenangan kesenangan apa jawaban orang yang pernah senang di dunia tadi jadi orang paling senang tapi menghuni neraka dicelup sesaat apa jawabannya tidak tidak sama sekali ya Allah wallahi ya Rabbi tidak sama sekali dan ini yang kemarin saya jelaskan inilah jamaah sekalian kenapa harus kita sabar dengan nikmat nikmat tetapi kalau itu maksiat karena sesungguhnya seorang dicelup atas dosa tersebut dalam panas air neraka membuat dia lupa seluruh kenikmatan yang dulu pernah dirasakan jadi orang paling senang paling mendapatkan nikmat cuman cuman dicelup neraka lupa semua apa itu nikmat itu apa tidak tahu dia nikmat itu sampai lupa bagaimana rasanya cuman sekali padahal dia akan masuk dalam neraka dengan waktu yang cukup lama kemarin saya terangkan orang masuk neraka itu ada tiga nanti silahkan dimorojai video sebelumnya orang masuk neraka itu ada yang khalidina fiha mereka kekal di dalamnya mereka adalah orang-orang yang kafir mereka adalah orang-orang yang kafir khalidina fiha orang-orang musyrik pun juga demikian orang-orang musyrik karena ketika Allah menjelaskan siapa orang kafir dalam surah al-bayinah siapa mereka innaladina kafaru lanjutannya siapa yang masuk orang kafir di surah al-bayinah innaladina kafaru min satu ahl kitab yang kedua wal musyrikin jadi orang kafir itu ahl kitab kemudian orang musyrik orang musyrik mereka di dalam neraka jahannam khawli dinafiha ada orang yang masuk neraka itu kelompok yang kedua sangking lamanya seakan mereka merasa kekal siapa itu salah satunya para pelaku dosa-dosa besar jadi sangking lamanya mereka di neraka mereka merasakan kekal padahal tidak kekal tapi itu berlaku namanya masyiahnya Allah di akhirat itu berlaku masyiahnya Allah masyiah itu apa kehendak insya'a ghafara wa insya'a abdabah Allah berkehendak untuk ngampuni Allah berkehendak pula untuk mengadap selama-lamanya itu gandanya Allah hak preogratifnya Allah itu kelompok kedua jadi mereka merasa kekal padahal tidak kekal sesangking lamanya kelompok yang ketiga ya sesaat mereka dan mereka akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syafaat yang datang kepada mereka masing-masing siapa itu para ahli ma'asyiat min ahlid tawhid jadi mereka tergelincir kepada dosa tapi masih kelompok orang ahlid tawhid mereka bukan orang yang musyrik mereka bukan orang yang tauhidnya bermasalah dan ini menjadi pelajaran untuk kita bu tauhid itu satu syarat sebab selamatnya orang kelak di akhirat jadi tergelincir dalam dosa tapi ahli tawhid tetap keadilan Allah berlaku baik buruknya sekecil amun adilnya Allah akan dibalas tetapi ya tadi ada yang baru satu mata kaki setinggi mata kaki ada yang mengangkat baru setinggi lutut ada yang mengangkat ada baru satu celupan ada yang sudah mengangkat dan inilah yang nanti mereka masuk kategori hum jahannamiyun kata rasul salam mereka penghuni surga mantan orang yang melewati panasnya api neraka dan kita berlindung termasuk dari hal ini meski ujungnya masuk surga rasanya neraka itu tidak pernah ada enaknya ya cukuplah nanti apa namanya telapak kaki kita di ada barak api di bawah telapak kaki kita cukup menjadikan otak kita itu mendidih ya ibu bisa membaca tentang panas apa siksa paling ringan neraka di bagian bawah halaman 196 bagian bawah halaman 196 bagian bawah disitu ada hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu nabi salam mengatakan inna ahwana ahlin nar azaban yaum al-qiyama sesungguhnya siksa neraka yang paling ringan pada hari kiamat kata rasulullah sallam rojulun ala ahmasi qodamaihi jemrotan seorang laki-laki yang di bawah telapaknya ada barah cuman barah belum apinya cukup dengan dua barah itu dua biji doang bukan setumpukan barah dua biji barah saja bukan satu tumpuk barah dua biji barah lihat kalimatnya jemrotani ada kalimat ani saya pernah mengingatkan dalam pelajaran bahasa Arab kalau ada kosa kata ujungnya ani atau ani menunjukkan makna musanna jumlah dua kitabun satu buku kitabani dua buku masjidun satu masjid masjidani dua masjid kalau ini jamrotan jamrotani jamrotani dua barah cuman dua biji doang tapi cukup membuat otak kita mendidih cukup membuat otak kita mendidih oleh karena itu jangan mengatakan cuman cuman satu celup saja tidak ada enaknya namanya celupan neraka sehingga itulah kenapa kita mendawami doa sabu jagad kata orang Indonesia wakina ada benar mendapatkan surga itu sudah termasuk fil akhir hasanah menurut ibnu abbas dalam menafsirkan ayat robbana atina fid dunya hasanah wafil akhir hasanah ya tetapi kenapa di ujung doa ada wakina ada benar ini selalu saya ulang karena kita menginginkan masuk neraka tanpa melewati panasnya abih neraka bahkan beberapa salafus sholah itu mengulang ulang wakina ada benar wakina ada benar wakina ada benar begitu ya jadi kita lanjut hadis yang di atas tuh kita ini masih meroja'ah ya jadi ada orang yang mendapatkan nikmat yang sangat banyak di dunia tapi bermasalah mencari dan menggunakannya tidak dipakai untuk taat Allah masukkan di neraka tapi sebelum masuk neraka dia dikasih disuruhnya ngerasain dulu dikasih coba cicipin kamu nanti yang kamu datang itu kayak mana bu jamaah sekalian orang itu kalau sudah mendapatkan mendapatkan nikmat saja belum dapat baru ngeliat bayangin saja sudah senangnya luar biasa saya membayangkan jamaah sekalian teman-teman yang mungkin anak pertama gitu ya gak tau dulu sudah tapi ini masih muda-muda saya khusnudon saja sudah ada USG kalau dulu kan gak ada USG maunya hamil hamil aja gak usah dilihat-lihat cowok cewek disyukuri aja kalau sekarang USG bukan hanya tiga dimensi sampai bisa kelihatan kayak mana dia nendang bola coba bisa bayangin anak pertama itu ekspresi bagianya belum lahir orangnya anaknya itu belum lahir itu perin-perinan di bawah hidungnya itu hidungnya kayak apa-apain hidungnya yang penting jangan hidungnya kayak orang harus kayak orang itu sudah senengnya luar biasa dibayangin maka begitulah dengan sebaliknya orang itu terkadang cukup bisa kurus badan hanya dengan di teror yang padahal cuma teror-teroran cuma di telpon padahal gak beneran cuma ancaman tidak ada pisau yang terhunus di lehernya itu sudah merasa takutnya luar biasa ya makanya zaman sekalian nanti dalam adab neraka pun juga sama terkadang tempat yang akan ditempatinya kelakde akhirat cukup membuat orang itu seneng sampai meminta kepada Allah agar kiamat segera ditegakkan kenapa tidak sabarnya orang beriman menggapai balasan yang sudah dibayang dikasih gambaran oleh Allah itu loh tempatmu nanti disana itu kayak gini sebaliknya orang-orang yang mendapatkan siksa baru ditransit di alam barzah saja lantaran Allah sudah menampakkan tempatnya disana dan DP sudah diantarkan ke kuburan kasurnya yang dari bara api sudah diantarkan ke kuburan ular-ular yang menjadi temannya sudah diantarin duluan itu baru mukodimahnya itu sudah tertelornya luar biasa menjerit berteriak dan sebagainya wal-iyadu billah dari perjalanan seorang menuju akhirat mudahnya perjalanan di transit pertama ini memudahkan kita urusan berikutnya perjalanan berikutnya lebih mudah kalau transit di kuburan saja sudah bermasalah maka setelahnya akan semakin bermasalah jadi orang yang kedua lihat hadisnya Allah kemudian mendatangkan orang yang paling susah paling keras kehidupannya di dunia dari ahli surga tetapi dia bisa sabar dengan episode hidup itu tidak membuat dia berkeluh kesah dengan takdir dia ridho dengan ketetapan Allah kunci kita dapat bahagia surga itu ridho Allah sebagaimana saya katakan di awal dan ridho Allah itu diraih dengan apa dengan kita ridho kepada ketetapannya Allah maka dikatakan dalam hadis siapa yang ridho kepada ketetapan Allah maka Allah ridho pada dia gimana kalau tidak ridho dalam riwayat yang lain disebutkan siapa yang tidak pernah ridho dengan ketetapanku dia tidak mau sabar terhadap episode ujian yang menimpanya dia mencari Tuhan selain artinya kalimat itu menunjukkan marahnya Allah ketika orang tidak ridho kepada takdir Allah jadi kunci ridho itu kita ridho kepada ketetapannya Allah mungkin orang ini seperti itu Allah kemudian mempersilahkan dia masuk ke dalam surga satu celupan saja sebentar saja dimana surga itu adalah akan tempat dihuni selama-lamanya orang ini tapi suruh merasakan dulu enaknya kayak mana di surga masuk sebentar dicelupkan sebentar dalam surga pertanyaannya sama dengan orang yang dicelup sesaat di neraka kamu lewat kamu lewat ada gak kamu lewati dari kesulitan dalam perjalananmu sekejap di surga tadi ada gak kamu itu merasakan daripada kesulitan jawabannya enggak pernah ya Allah aku gak sudah lupa namanya sulit itu kayak mana padahal selama hidupnya orangnya susah banget hidupnya tapi cukup dengan satu celupan surga kesulitan itu udah gak diingat lagi jamaah inilah jamaah sekalian yang Allah melihatkan sebuah riwayat akhir yang kemarin saya jelaskan di pertemuan sebelumnya untuk membuat kita sabar dalam menjalani ketaatan sabar pula ketika tergoda terhadap dosa dan kemaksiatan karena surga itu begitu layak untuk kita perjuangkan dan neraka itu adalah sebuah karah yang kita wajib menghindari dan menakutinya tidak akan kuat orang masuk di dalamnya baik jamaah sekalian yang Allah muliakan saya mengajak langsung kepada pembahasan surga karena itu hanya kesimpulan saja pembahasan surga kita mulai membahas dari kenikmatannya di halaman 203 kita loncat langsung halaman 203 ini bagian akhir bab dari tamasyahati sekali lagi tamasyahati tujuannya adalah membawa lembutkan hati karena sesungguhnya mengingat akan nikmat itu adalah sebuah kekuatan kalimat ini saya tegas ibu mengingat nikmat itu adalah kekuatan artinya apa jamaah bisa kuat melakoni jalani episode dihudup ini kalau ibu mengingat nikmat orang itu akan susah jalani hidup meskipun punya semuanya kalau yang di kita ingat yang gak enak orang pesimis lihat orang gak bersyukur pertanyaannya orang gak bersyukur itu apakah orang gak punya apa-apa apakah pasti orang gak bersyukur orang yang gak punya apa-apa enggak ya banyak orang gak bersyukur malah punya semua banyak dan inilah jamaah sekalian seorang akan selalu merasa tidak cukup dan kurang kalau yang diingatnya adalah serba kekurangannya ibu bisa melihat potret hiburan Allah kepada nabi ketika nabi kondisi susah sulit nabi diuji semua ayat-ayatnya mengingatkan kepada nabi tentang nikmat jadi cara ibu dan saya mengajak cara kita berhibur untuk bisa bersyukur dan menghindari kelokesah yang panjang adalah mengingat nikmat diingat-ingat aja nikmat yang ibu dapat mulai dari mohon maaf ya sama suaminya sama anaknya sama bapak ibunya kayak apa marahnya jenggelnya kalau kita gak pernah mengingat kebaikannya itu gak akan selesai itulah nabi ketika masa ujian meninggalnya putra beliau Ibrahim putra anak laki-laki nabi salam itu meninggal semuanya jamaah kosim meninggal Ibrahim semua anak laki-laki nabi meninggal semua orang-orang Arab pada saat itu semakin mengecek nabi karena tradisi jahiliyah Arab pada waktu itu orang akan merasa akan hina martabatnya ketika tidak punya anak laki-laki namanya tidak akan pernah disebut-sebut lagi jadi kalau punya anak perempuan itu akan gak ada harganya di masa jahiliyah pada waktu itu sehingga mereka tidak pernah anak perempuan mendapatkan nama laki-laki kecuali setelah mereka menikah dan inilah tradisi jahiliyah yang hari ini perlu kita dudukkan jadi kalau setelah menikah ganti KTP ganti akte di belakangnya dipakai nama suaminya kalau hanya sekedar untuk identitas mengenali sebagai sebutan panggilan gak masalah karena mungkin di Indonesia ini karena sangking banyaknya nama contoh nih nama paling viral apa ya coba ya Salsabila Salsabila itu kan banyak kan nah itu Salsabila yang mana sebutlah nama suaminya Salsabila Salsabila Pak Eko Salsabila Pak Budi nah gitu ya boleh untuk sekedar identifikasi tapi kalau sampai merubah seakan-akan itu menjadi nasabnya lebih mulia daripada ayahnya maka gak ada boleh ayah sampai merubah KTP begitu ya setelah menikah dirubahlah aktenya menambahkan nama suami di belakang tapi kalau sekedar penyebutan untuk identifikasi mengenali maka gak masalah kenapa gak boleh saya ulangi tadi ini sebenarnya tambahan saja dulu masyarakat Arab itu ketika punya anak perempuan tidak pernah melabelin nama ayahnya di belakangnya sehingga ketika orang meninggal anak laki-laki atau gak punya anak laki-laki itu sudah gak pernah laki disebut namanya ibaratnya hilang dia hilang dia anak perempuan itu begitu dulu di masa jahiliyah maka nabi kemudian dieje oleh orang-orang Arab pada waktu itu batara Muhammad batara Muhammad terputus Muhammad terputus Muhammad gak akan disebut lagi maka Allah ngasih ayat hiburan dengan surat pendek ini di momen idul kurban itu ayatnya viral yaitu surat Al-Kawthar ayat pendek yang menjadi hiburan saat nabi itu putranya meninggal karena di ujung ayatnya ada kalimat untuk meneguhkan nabi yang terputus bukan orang yang gak pernah punya anak tapi orang yang kerjaannya di dunia itu musuhi agama Allah musuh kamu memusuhi agama yang kau sampaikan mereka lah yang terputus gak akan pernah disebut lagi sementara engkau Muhammad nanti di ayat alam lain di alat alam Nasrah Allah katakan kami akan tinggikan penyebutanmu kami akan selalu sebut sampai hari ini nama beliau akan disebut gak sah sholat seorang kalau gak pernah menyebut nama nabi karena di alam sholat pasti ada syahadat terus gak mungkin itu menunjukkan yang akan disebut sebut nanti itu bukan yang gak pernah punya anak tapi orang gak pernah punya amal solehnya jadi dulu nah lihat kalimat ini Allah mengawalnya dengan inna a'tainakal kautar nabi saat itu nangis jamaah meninggal anak beliau ya inna la'ainala tadma sungguh mata ini sudah basah lembab dengan air mata hatiku sedih banget wahai nak kau pergi meninggalkanku tetapi aku tidak akan berkata kecuali dengan perkataan yang Allah rindu kepada aku jadi nangis sedih boleh ketika berduka yang akan diadam oleh Allah bukan karena air matanya tapi karena mulutnya ketika dia ekspresikan duka jadi itu sudah saya pernah bahas dalam apa insiklopadi adab di majlis ta'lim Aisyah tentang adab-adab ketika jenguk orang sakit ketika ta'ziah bolehkah menangis bolehkah bersedih dulu pernah saya bahas jadi Allah itu tidak akan inna Allah layu'addi bubidumu il'ain Allah gak akan mengadap karena tetesan air mata seseorang nabi pun menangis ketika putranya meninggal tapi nanti Allah akan mengadap dengan lisan kita dalam mengekspresikan duka habis ketika berduka itu mulutnya ngomong apa nah istilah tak adab sampai dia mendustakan Allah memaki takdir menganggap Allah tidak baik sama kita padahal Allah maha baik begitu nah itulah yang nanti akan kita diadap bukan karena air matanya maka jaga lisan saat seorang mendapatkan ujian saya ulangi ini saya ingin menegaskan bahwasannya mengingat nikmat itu meminimalisir duka cita mengingat nikmat itu membuat permasalahan berat kita menjadi lebih ringan mengingat nikmat itu mengingat kebaikan memudahkan kita bisa lebih mudah memaafkan ya itu mengingat nikmat surat aduha sama rasul juga diingatkan dengan nikmat nikmat apa ya dulu lihat kamu waktu masih jadi yatim yang ngurus kamu siapa Muhammad itu Allah yang ngurus anak yatim menjadi orang yang paling sukses di muka bumi ini siapa yang ini lihat surat aduha surat aduha juga ayat yang turun untuk menghibur Nabi selaluh oleh selam dengan Allah mengatakan bersumpah dengan dua waktu kalau ibu kalau menjalani episode hidup itu biasa saja terkadang episode hidup kita kayak waktu duha waktu sejuta harapan waktu seneng terkadang episode hidup kita kayak walail gelap sekali menakutkan mau duha mau walail Allah ngasih tahu Nabi dihibur apa itu yang terpenting wahai Muhammad Tuhanmu tidak meninggalkanmu itu ayat itu dibaca untuk meneguhkan hati lagi kondisi seneng siap-siap nanti ada kondisi dimana kita sedih walail apapun yang terjadi bukan berarti Allah tidak suka sama kita tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan yang kita belum tahu hikmahnya baik saya kembali kepada tema surga itu kalau kita ingat-ingat adalah kenikmatan paling besar maka berarti karena dia masuk kategori kenikmatan paling besar mengingatnya bisa memberi motivasi kita sabar kayak manapun yang kita jalani kalau ibu ingat ya Allah surga itu bisa lebih bisa sabar dan harus yakin betul kalau ragu-ragu ya ya lah gak surga-surgaan gak patean ujungnya begitu waliyatuhmillah tapi kalau faham betul yakin kita maka surga itu sebuah kekuatan surga itu sebuah kekuatan jadi apapun yang terjadi hari ini gak ada apa-apanya dengan surga kenapa bu sebelum saya bahas ibu merasakan senang apapun di dunia ini yang sudah bisa merasakan enaknya hati kita kenapa tetap ada kelainnya tetap ada sedihnya tetap ada susahnya perjalanan itu senang sekali tapi kadang ada sebuah perjalanan yang luji dengan gak enaknya dalam perjalanan ya kenapa setiap kesenangan di dunia ini terbatas meskipun ketika saat senang itu senangnya luar biasa hati kita itu enak sekali tetapi kenapa ada batasannya karena rahmat Allah yang turun ke bumi ini cuma 1% dari 100% 99% disimpen dimana di surga jadi kalau ibu merasakan emat di surga di dunia ini itu cuma 1% dari 100 rahmat Allah saya pernah membacakan hadisnya dalam kajian al-adabul mufraud kamis masih salim taskiya ketika itu saya membacakan sebuah hadis nabi s.a.s inna lillahi mi'ata rahmah sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat yang Allah bagi kepada jin manusia hewan tumbuhan Allah hanya menurunkan Allah hanya nurunkan ke bumi ini untuk dibagi kepada jin manusia hewan tumbuhan cuma rahmat 1% saja sehingga sabari saja sabari saja kita sudah mendapatkan seneng di dunia itu senengnya luar biasa itu cuma satu bagian satu persen yang dibagi-bagi sejak manusia pertama sampai nanti manusia terakhir itu ibu bisa bayangkan gimana senengnya di surga orang itu termasuk kalau ada pertanyaan ustaz di surga kok gak ada kelainya jangan hubi kelainya di surga kok gak ada nangisnya di surga kok gak ada susahnya semuanya ucapan orang masuk sana itu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala macam bentuk duka cita yang kami rasakan karena gak pernah susah disana apa jawabannya karena disitulah 99 nikmat Allah yang Allah berikan kepada penduduk surga jadi kalau bertanya kenapa kok disana gak pernah susah karena 99 tadi bu di dunia ini seneng-senengnya orang tetap ada mentoknya kenapa karena bahagia itu cuman pembagian dari 1% rahmat Allah ya jadi layak gak diperjuangkan mengejar bahagia yang 99 ini layak sekali maka inilah yang saya nasihatkan di pagi yang berokah ini pemahaman materialistik yang hari ini secara tidak langsung selalu terhembus di telinga kita dimana tujuan awalnya adalah baik membuat kita semangat memiliki etos kerja semangat untuk apa namanya berusaha boleh untuk motivasi tapi akhirnya mindset kita secara secara tidak langsung dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah rusak tanpa kita sadari sebab dari pemahaman materialistik yang selalu menjadikan masa depan sesungguhnya itu adalah tatkala kita bisa bebas finansial masa depan masa depan kita bahagia di hari tua coba lihat apa bayangan jaman sekalian tentang masa depan saya ulangi ini motivasi awalnya tujuannya bagus apa tadi membuat kita memiliki etos kerja tidak males malasan terus bergerak terus berikhtiar bagus enggak bagus dong untuk motivasi karena Allah mencela kita tatkala bermasa malasan tapi kalau tidak dibarengi dengan bab iman yang belajar motivasi ini enggak pernah ngaji jatuhnya pemahaman materialistik ini akan merusak visi kita untuk bisa mendapatkan surga mana contohnya Ustadz yang tadi saya sebutkan orang menganggap masa depan itu selalu terbatas di hari tua masa depan itu bahagia hari tua ibu hari sibuk-sibuk mempersiapkan hari tua hari tua kita terbatas apa panjang terbatas sehingga kalau hanya mempersiapkan hari tua berarti kita sedang mempersiapkan suatu yang masih pendek gitu ya ada orang mengatakan saya sehari ini sibuk supaya kelak di depan masa depan saya memiliki kebebasan finansial sukses sesungguhnya menurut kaca mata materialistik memang bebas finansial tapi berbeda dengan sukses menurut Quran sukses inilah kenapa kita membahas surga neraka karena ingin membahas sukses sesungguhnya sukses sesungguhnya menurut Quran itu contoh dipotret dalam surah Ali Imran 185 ibu lihat situ Ali Imran 185 saya bacakan potongan ayatnya di tengah-tengah nya Ali Imran 185 di tengah-tengah ayat disitu ada kalimat faman zuhziha'an innar wa'ud hilal jannata faqad faz ya faman zuhziha'an innar inilah target kita kita kelak punya masa depan yang pasti pasti karena kita semua akan sampai ke sana dibebaskan oleh Allah dari panasnya api neraka itu tujuan besar kita yang kedua kalau sudah bebas dari api neraka dimasukkan ke Allah katakan faqad faz itulah keberuntungan kesuksesan sesungguhnya sehingga kalau sekarang kita orang mu'min ditanya apa target masa depan ibu selamat dari api neraka masuk sur dari goal yang kita telah tetapkan itu maka hari ini kita bisa menarik ke belakang terkait seluruh aktivitas kita berarti harus nyangkut kepada tujuan yang telah ibu tetapkan tadi apa tujuan ibu tetapkan tadi selamat dari api neraka masuk ke dalam surga itu ibu tarik ke belakang sampai umur kita hari ini kita dikasih umur kita hari ini masing-masing sudah apa namanya karena kita ini lahirnya beda-beda kita ini punya umur sama ruh kita ini sama umurnya yang beda umurnya cuma fisik kita karena kita dilahirkan tahunnya beda-beda tidak peduli tahun berapa kita tarik dari tujuan kita berarti mulai apapun saya lakukan bagaimana supaya sampai kepada tujuan masa depan yang telah saya tetapkan kalau tujuan sampai pada hari tua maka yang ibu lakukan hari ini supaya bahagia sampai hari tua saja nikah bahagia sampai kakek nenek saja tidak sehidup sesurga harusnya ditetapkan semoga anda bahagia sehidup sesurga artinya tidak hanya di dunia Allah kumpulkan dalam surga jadi doanya nanti tolong diralat doakan pengantin jangan cuman didoakan bahagia sampai kakek nenek karena umur nabi s.a.w. kurang lebih tahun 60-70 itu sudah standar dalam umatnya nabi s.a.w. lebih daripada itu ada kata nabi tapi tak sebanyak yang 60-70 seberapa panjang kalau kita bahagia cuman sampai kakek nenek apalagi kalau ibu hidup hari ini hari ini itu jam gak kerasa bu itu ntar lagi jam 12 besok tau-tau senen lagi besok tau-tau anak ganti seragam SMP besok tau-tau mau nikah boleh gak 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 terasa bu tiba-tiba dipanggil nenek itu beneran serius ya saya katakan ibu hidup di zaman akhir zaman semakin perputaran waktu terasa kita rasakan begitu memang saya dulu diajari bapak saya song itu diselimur kata orang Jawa dibujuin biar gak cepet buka itu diajak keliling jalan naik sepeda ondel di Anggana saya dulu transmigrasi sungai Mariam sana dikit Anggana itu saham ujung ke ujung nunggu manggrip itu lamanya luar biasanya hari ini masya Allah jam 2 pasar kue sudah ada di sini jam 12 sudah buka banyak es yang menawan hati itu tau asar tau mau buka ya Allah cepet sekali romantan itu barusan kita lewati jamaah sekalian cepet sekali dan sebentar lagi akan mau idulat tau baik jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan jadi pengaruhi apa yang kita lakukan hari ini jadi apapun yang ibu lakukan kaitkan dengan tujuan apa faedahnya kalau ibu kaitkan dengan tujuan jadi kita harus mikir ini mungkin itu cuman bahagia sebatas sudah lah nanti kalau di masa tua saya berarti tenang aja mumpung masih muda mau masih ini itu ketika kita menetapkan tujuan akhir kita cuman sebatas sampai kakek nenek ya kalau umurnya sampai segitu tapi kalau tujuan kita panjang sampai akhirat mau umur berapapun kita hari ini selalu kita akan mikir ini membuat saya masuk surga enggak ini begitu semuanya kita ngomong kita berucap kita melihat kita melangkah kita berbuat selalu kaitkan kalau dulu disembentara motivasi kadang kita sering diajari dengan membuat dream book buku ini ya bagus terbatas terbatas kan keinginan duniawi bukan dilarang boleh saja ketika kita fokus banyak orang pengen sesuatu itu akan lebih susah terwujud kalau enggak punya seperti itu contohnya karena sesuatu terkadang manusia butuh visualisasi orang penghobi bola cepat dia mahir main bola itu di kamarnya pasti banyak itu kostum bola stiker pemain bola sampai di pelaponnya itu gambar pemain bola bangun tiru lihat bola 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 pikirannya bola golnya itu tujuannya itu apa yang terjadi gerakannya tiap hari fokusnya ke situ hp isinya nonton bola tv nyalain bola olahraga keluar bola pasti jadi pemain bola itu anak bekerius saya nah itu gimana itu semua kita bawa untuk mencapai surga bu itu maksud saya gimana yang seperti tadi saya contohkan kita bawa di situ neraka ini udah saya jauhi lah ini surga semangat saya jalan ya gitu bu maksud saya demikian jadi tetapkan masa depan itu kemudian tarik ke belakang ke umur kita mulai start sekarang hari ini apapun yang kita lihat apapun yang kita ucap kaki ini melangkah bayangkan tujuan ibu yang tadi ibu telah tetapkan apa tadi alimronnya 185 selamat dari api neraka kemudian masuk surga kalimat itu susunannya sudah tepat bu karena begitulah Allah mengajarkan gak ada ceritanya surga dulu baru neraka jadi gak ada orang masuk surga tiba-tiba ditarik mohon maaf ya diralat kamu salah masuk gak ada ceritanya makanya neraka dulu baru surga sirot sudah saya jelaskan kemarin ini perjalanan menuju surga itu lewati sirot nah perjalanan sirot itu nyembelungnya kemana jahandang makanya dia perjalanan yang harus dilewati semua orang kesana ada yang kesangkut ada yang ketusuk duri disitu itu sirot bu kemana itu perjalanannya ke surga ada yang sampai disana tapi sudah robek-robek semua badan yang sudah saya ceritakan kemarin kenapa sebabnya tapi tetap sampai disana itu alhamdulillah sudah bu jadi susunannya begitu kenikmatan surga gambaran singkatnya disebutkan dalam sebuah hadis kudsi aku telah kata Allah aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang mata ini tidak pernah melihat keindahan itu sesuatu yang telinga ini yang tidak pernah mendengar keindahan seperti itu sesuatu yang hati ini tidak pernah terlintas terbesit bayangan keindahannya jadi kalau kita lihat keterangan di bagian bawah sesuatu yang ada di dunia itu tidak ada dalam surga melainkan hanya nama-nama belaka apa maksud jadi nama-nama isinya surga itu ibu kenali semua nama-namanya cuman kalau kesamaannya gak akan pernah sama jadi contoh lah disana ada anggur namanya ibu kenal itu namanya anggur tapi tidak akan pernah sama anggur di dunia tidak akan pernah sama anggur di akhirat jadi cuman nama-namanya yang sama makanya menghadirkan surga itu selalu dijelaskan Allah dalam Quran dengan nama-nama yang telinga kita itu familiar air mengalir sungai-sungai karena orang itu suka dengan itu semua tidak pernah diceritakan surga itu dengan sesuatu yang kita gak kenal dengan sesuatu sehingga kita gak tertarik apa sih itu gak tertarik saya tapi kalau namanya sungai-sungai semua orang tertarik ya pebuah-buahan semua orang tertarik semua orang tertarik maka nanti dalam membahasan surga terkait pria wanita itu nanti ada fokus membahasannya dan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sesuai dengan kecenderungan hamba-hamba Allah nanti balasannya laki-laki banyak dibicarakan tentang apa biasanya tidak ada ribu karena orientasi laki-laki itu selantiasa lawan jenis lebih daripada perempuan bukan berarti perempuan tidak berhasil jenis tapi dominasinya lebih tinggi daripada apa namanya perempuan perempuan Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak ceritakan tentang rumah-rumah tempat tinggal karena sesuatu yang membahagiakan perempuan itu yang penting tengah tinggalnya dimana tinggalnya ya fasilitas isinya itu gimana maka nanti diceritakan surga alabab pintu surga perempuan ya itu nanti tidak diceritakan bidadara meskipun kemarin sudah saya ceritakan ya pelayan-pelayan tampan telah Allah sediakan kemarin sudah saya ceritakan seperti itu baik ya jadi kata Ibnu Abbas menerangkan apa namanya hadis di atas jadi cuma nama-namanya saja yang sama tidak pernah akan sama madu di dunia dengan apa namanya di akhirat khomer di dunia dengan khomer di syurga dan ini jamaah sekalian terkait firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ibu bisa melihatnya di halaman berapa itu halaman berapa halaman 207 itu ada ayatnya kalau memang ibu belum bawa mushal tentang makanan penduduk surga contoh karena kita nyangkut besara makanan halaman 207 itu ada firman Allah Al-Baqarah ayat 25 untuk menjadi penguat dalil kita ini ya diberikan sesuatu yang dulu kita di dunia diberikan cuman beda bentuknya kalau namanya sama buahnya sama seperti tempat tidur dipan itu kan kita sudah pengenal di dunia cuman jangan dibayangkan sama karena Nabi mengatakan tidak pernah keindahannya terlihat oleh manusia jadi kalau orang sampai bisa memvisualisasikan dia sebut ini surga inilah surga dan sebagainya itu cuman bayangan terbatasnya dia membayangkan tentang surga dibuatlah lukisan atau mungkin memutret sebuah keindahan alam kemudian dia menstatuskan inilah surga dunia itulah terbatasnya manusia ketika menggambarkan sebuah kenikmatan artinya apa ya surga itu jauh berlipat-lipat keindahannya dibanding yang manusia diberikan kemampuan tadi terbatas untuk melihatnya itu maksud hadisnya jadi jangan terbatas oh begitu saja sudah kita begitu lah surga itu enggak itu hanya cuplikan ya keindahan yang memang Allah beri kepada benak kita untuk membayangkan sebatas itu saja itu saja sudah membuat kita senang bu ya itu saja sudah membuat kita senang lihat al-baqorai 25 Allah berfirman jadi tatkala mereka diberikan rezeki berupa tamarot buah-buahan disama buah-buahnya cuman ya berbeda rasanya berbeda kelezatan dan kenikmatannya kalau mereka berkata itu dalilnya inilah yang dulu kami sebelumnya telah mendapatkannya maksudnya dimana dijelaskan ya maksudnya inilah buah-buahan yang dulu di dunia di bumi itu mereka mendapatkannya itu sebagaimana keterangan di paragraf paling bawah ya keterangan dari Ibn Jarir rahimahullah ta'ala dia berkata setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan surga di dalamnya mereka berkata inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya di dunia ya jadi ada yang berpendapat demikian jadi yang sudah pernah mereka dapati di dunia dikasih cuman berbeda jadi yang sama hanya nama-namanya saja yang berbeda hanya nama-namanya saja jaman-namanya yang Allah muliakan itu tadi terkait masalah gambar kenikmatan yang luar biasa pada jannah kemudian halaman 204 kita ke depan lagi ada sifat pintu surga tingkatannya dan bangunannya disebutkan dalam hadis dari sahabat sahal bin sa'ad rasul salam bersabda fil jennati thamaniyatu abuab ada delapan pintu surga itu salah satunya adalah pintu arroyan yang akan dimasuki oleh orang-orang siang ya disini ada pernyataan menalik pertanyaan menarik yang pernah disampaikan oleh sahabat abu bakar di barang paling akhir halaman 204 abu bakar menanyakan seorang dipanggil dari pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal baiknya lalu apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu ini sahabat abu bakar itu kalau sudah ada surga semangatnya luar biasa mereka itu betul-betul bersemangat untuk berlombang mendapatkan surga itu tidak dipungkiri dalam beberapa riwayat sejarah salah satu pertanyaan menarik sahabat abu bakar dalam riwayat ini beliau menanyakan kan surga itu punya 8 pintu ada gak orang panggil dari semua pintu Tosul mengatakan ada dan kalimat menariknya Masya Allah aku berharap orang itu adalah engkau ya semoga kau wahai abu bakar kau orang yang dipanggil dari semua pintu surga disini ada dua pelajaran punya pelajaran pertama surga itu pintunya banyak sehingga jangan mengkapling sendiri surga yang lainnya neraka semua surga itu cuma saya pintu surga itu banyak termasuk laki dan perempuan setiap amal soleh yang dijadikan surga Allah itu merinci merinci ini balasan untuk laki dan perempuan kenapa perlu dirinci saya saya telah terangkan di romantun kemarin sebuah ayat dalam surat al-isra'at ayat 97 di kasihan romantun saya kemarin sampaikan men amila solihan min dagarin au unsa wahuwa mu'minun jadi Allah merinci ada laki-laki ada perempuan siapa saja pokoknya beramal soleh punya peluang yang sama kenapa karena ada orang yang mengkapling sendiri ah perempuan itu apa sih kurang agamanya kurang amanya kemudian dia meremehkan perempuan perempuan juga begitu kepada laki-laki oh sampai gak bisa melahirkan ah itu gak oh gini ya Allah ingin merinci itu untuk menegaskan kembali peluang surga bagi laki-laki perempuan itu sama meski dalam sisi perkara ada kekurangan yang memang diberikan Allah kepada masing-masing ada surga yang memang pintu itu tidak bisa dimasuki oleh perempuan tapi dimasuki laki-laki utama jihad di jalan Allah itu bagi perempuan beda dengan laki-laki haji itu bagi perempuan itu salah satu jihadnya tapi kalau bagi laki-laki ketika ada pengumuman dari seorang dari pemimpin kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah yang memang musuh sudah nyerang kita kita gak bisa diem begitu saja maka wajib untuk dia bertempur di medan laga itu jihadnya paling tinggi bagi laki-laki terjun ke makroka di medan yang memang bertemu iltaqol zahvan dua musuh apa namanya antara kita ke muslimin dan musuh yang menghunuskan senjatanya ke kita mengarahkan moncongnya senjatanya ke kita itu kan berbeda perempuan tidak ada kewajiban berangkat ke sana gitu ya sama halnya dengan ketika rasul mengingatkan kepada seorang anak ketika mereka bertanya kepada siapa saya harus berbakti ini dalam pelajaran awal kita di kitab yang lalu pertama kali rasul menjawab ibumu tiga kali dan para ulama sudah banyak sekali memberikan keterangan ini apa maksudnya ada tiga kesulitan yang memang harus diingat oleh anak dari seorang ibu agar tidak bermudah-mudah dia durhaka tiga kesulitan itu adalah hamil melahirkan menyusui hamil melahirkan menyusui itu ada alfabudu'afa lemah semakin hari semakin lemah laki-laki tidak bisa sehingga Allah menetapkan syahid orang meninggal ketika hamil orang meninggal ketika apa namanya melahirkan termasuk seorang meninggal ketika merawat anaknya menyusui anaknya hadisnya kan syahid semua mereka kenapa kok pahalanya syahid karena itu pintu jihadnya perempuan yang tidak bisa dilakukan laki-laki jadi jangan pesimis ketika Allah telah menakdirkan kita sebagai laki-laki atau perempuan dari sinilah para ulama menarik kesimpulan tentang masalah terima takdir kita sebagai laki-laki perempuan termasuk menarik kesimpulan dalam bab fikir sekali lagi ini masalah fikir masalah fikir itu ada ranah hilafiah di dalamnya contoh dari hal tadi ditarik dalam bab fikir masalah apa contohnya kalau masalah kontemorin hari ini contoh adalah hukum meminum pil penunda haid saat haji atau umroh itu memunculkan dua hukum dalam bab fikir pendapat pertama mengatakan boleh karena waktu yang terbatas belum tentu kita punya kesempatan lagi pendapat yang kedua jumlahnya lebih banyak terima saja kodrat sepi perempuan pahalanya sudah besar kalau memaktunya haid haid lakukan apapun kecuali tawaf dan sholat boleh saih boleh itulah yang dilakukan dari ibu na'i sahar lakukan apapun yang apa namanya yang anda bisa lakukan kecuali jangan apa namanya tawaf jangan sholat hal-hal yang memang sudah tegas dilarang ya terus gimana ustaz sudah datang ke sana gak mungkin Allah gak catat pahala itu gak mungkin itu pendapat yang kedua yang jumlahnya lebih banyak tanya ustaz ikut pendapat yang mana saya pribadi jujur mengikuti pendapat kedua tidak merekomendasikan seorang wanita untuk meminum pil penunda haid saat haji dan umroh ini pendapat pribadi istiat ngambil kesimpulan yang jumlahnya saya baca dari paloma lebih banyak meskipun ada yang membolehkan pendapat yang pertama saya tidak saya tidak mengatakan kaku harus begini enggak jamaah saya kalau pas berangkat rombongan ya saya tidak mewajibkan boleh gak ustaz saya minum ya saya gak melarang karena ini istihad dalam bab fikih istihad dalam bab tapi kalau ditanya pribadi saya gimana ustaz kalau saya tidak menganjurkan terima kodrat sebagai perempuan jalani itu lebih afdol apalagi hari ini dan ini saya ikut sepakat juga kalau di Indonesia biasanya yang menyarankan seperti ustaz Khalid masalah mahamdulillah termasuk menganjurkan yang demikian jadi lebih baik menerima kodratnya sebagai perempuan dijalani itu pahalanya sudah Allah tetapkan menerima kodrat kita ini sudah ditetapkan pahala bu romaldon ibu pengennya puasa tapi kodolo gak bisa ya jangan berkeluh kesah disitu sudah ada pahalanya sendiri jangan maaf sekalian ya Allah enaknya laki-laki bisa full romaldon gak usah iri inilah yang saya katakan pintu surga itu sudah ada masing-masing bu jadi jangan jangan pernah menganggap Allah itu dolem sama kita dicipta sebagai perempuan ini dicipta laki-laki laki-laki bisa masuk surga total belum tentu juga yang full puasa romaldon kemudian mudah begitu masuk surganya jadi jangan pesimis dengan hal ini karena pintu surga disebutkan ada banyak gak satu ya apalagi hari ini diteliti banyak malnorot yang tanpa disadari terjadi saya punya beberapa testimoni terutama masalah ini kenapa menguatkan keyakinan saya untuk memilih pendapat yang kedua karena saya punya banyak testimoni dari semua jamaah tidak satu ada beberapa jamaah yang honeymoon berangkat kesana melaksanakan itu dan menundanya dengan meminum ini Allah takdirkan kesuburannya dibuat bermasalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tujukan satu seambrak jumlahnya dibuat banyak setelah meminum ini siklus kacau dibuat kacau oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ternyata mandorannya lebih banyak tapi kalau maksud saya konsultasikan karena terkait masalah apalagi perempuan terkait masalah diri kita kalau memang gak masalah untuk kita karena setiap orang masuk satu benda kira-kira apakah cocok kepada semua orang belum tentu kan ada yang bagi orang tetap normal siklus saya tetap normal stabil saja ya mohon gue silahkan tapi gak semua orang seperti itu ada yang sampai biduran semuanya habis minum itu pengaruhnya saya banyak testimoni jamaah itu banyak sekali dari situlah saya memantapkan hati untuk memilih beristihat pakai pendapat yang kedua jadi gak memaksakan wawasan visa beberapa hari pun di Mekah sakkarepe ibunda Aisyah itulah dalil umroh yang diambil oleh pendapat madhab syafi'i sebagian di Cikronah ya kan sebagian madhab syafi'i mengambil itu nah disini jadi meskipun otoritas Saudi yang banyak bermadhab hambali tidak menganut itu karena satu kali safar satu kali perjalanan yang ambil Mekot yang ambil Mekot cuman siapa ibunda Aisyah sah saja termasih itu berhari-hari tinggal di Mekah dan dalam riwayat Nabi ketika berhari di Mekah umrohnya sekali aja padahal umroh Nabi itu dalam perjalanan hidup Nabi itu cuman berapa kali saja kalau pakai kitab sayang Ustaz cuman sekali umroh sekali kan sayang maka lebih sayangnya Nabi-Nabi itu terbang di ajak dua kali atau berkali-kali ditawar siapa yang mau umroh lagi tapi kalau mutawifnya dari mahasiswa UIM biasanya nawarinya sekali ya itu ikhtilah dalam fikir biasa saya batasi sampai disini lengkapannya lagi intinya mengingat banyak banyak kelimatan yang Allah berikan cukup membuat kita itu semangat untuk memperjuangkannya cukup kita bisa bersabar terhadap larangan Allah cukup kita bersabar atas ujian dunia karena ada 99 rahmat Allah yang Allah masih simpan untuk semua kelak diberikan kepada penduduk syurga sebelum saya tutup jangan sekalian ada satu hadis yang ibu harus renungi untuk kita di halaman 207 ini hadis sebenarnya Masya Allah ya gimana kalau kita masih hidup nama kita sudah disebut maksudnya kita sudah punya tempat di surga inilah yang terjadi pada sahabat Umarul Khattab R.A sahabat Umar itu orangnya masih hidup tapi tempat dia 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 lepas daripada masuk ke dalamnya tiba-tiba di sebuah istana yang terbuat dari emas termasuk sifat surga jadi banyak yang terbuat daripada emas faedah terima kasih